Sementara itu, Pemirsa Kuasa Hukum Richard Eliezer meminta para saksi untuk berkata jujur dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Yosua Huta Barat. Kuasa hukum akan mencecar kesaksian Susi karena ia diduga mengetahui apa peristiwa yang terjadi di Magelang. Menyangkut dengan masa depan dari Baradae, kami sangat memohon supaya pada saksi-saksi ini berkata jujurlah. Nah, nanti sebentar kami berharap bahwa saksi ini kami akan memohon kepada Majelis Hakim supaya mereka diperiksa secara terpisah, jangan digabungkan. Karena kami tidak mau keterangannya mereka ini menjadi sama kemudian akhirnya memberatkan lain kami. Ya, fakta yang kami temukan di berkas acara pemeriksaan terkait di Magelang, bahwa klien kami sudah menanyakan kepada Susi, yang merupakan ART ya, menanyakan apa yang terjadi. Tetapi Susi tidak menjawab, dia hanya menangis. Nah, ini kita akan gali keterangannya. Kemudian, terkait dari Magelang ke Saguling kemudian ke Duren III, ini kan ada beberapa, terutama dari Saguling ke Duren III ya, ini ada beberapa saksi yang penting buat kami. Contohnya, Saudara Daden, Saudara Prayogi, Saudara Romer, ini merupakan saksi yang melihat langsung ya, dan kami berharap mereka berkata jujur. Itu saja, bahwa kami berharap mereka konsisten berkata jujur, tidak usah khawatir. Karena, kalau saksi yang asisten rumah tangga, dugaan kami ya, kami melihat bahwa di berita acara pemeriksaan kan mereka berubah-berubah juga kan. Tapi nanti kita uji bersama di persiapan.